Visi sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Boda itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang kita sebutkan Karena itu pernyataan dibuat pagi hari ya sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah sahib Nah kemudian saya mau jelaskan Teruntungi backgroundnya dulu bahwa beberapa hari yang lalu Memang ada beberapa pengintai di pondok pesantren Wabi Perindik yaitu hari Jumat ya Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai bentrokan antara FPI dan polisi Yang kemarin katanya ada baku tembak antara polisi dan pihak Laskar FPI Yang akhirnya menewaskan 6 Laskar FPI Sementara pihak FPI mengatakan tidak ada baku tembak Karena menurut Munarman ketika pengawalan tersebut Teman-teman di FPI tidak dibekali oleh senjata tajam Apalagi senjata api Ini kemarin disampaikan oleh Munarman Intinya tidak dibekali oleh senjata Nah berarti ini ada dua konferensi PES yang berbeda antara pihak kepolisian dan pihak FPI Nah terkait insiden tewasnya 6 Laskar FPI itu teman-teman Ternyata juga didengar oleh Cak Nun atau M.H. Ainunajib Beliau seorang budayawan, seorang tokoh agama, seorang kiai, seorang ustad Beliau adalah tokoh yang begitu dikagumi oleh banyak orang Karena sosok Cak Nun ini bisa mengakomodir Mengakomodir artinya bisa menyatukan berbagai persoalan-persoalan, berbagai pendapat yang berbeda Nah biasanya Cak Nun ini tempatnya untuk bisa memberikan solusi penyelesaian terhadap sebuah kasus Nah ini teman-teman ada pendapat dari Cak Nun yang saya pikir cukup bijaksana Agar kedua belah pihak bertemu antara Habib Rizky Sihab dan Jokowi ini bertemu untuk membicarakan persoalan bangsa Sehingga semuanya akan terurai, semua akan ada solusi Karena bagaimana juga teman-teman 16 Laskar FPI yang terbunuh itu adalah masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia, rakyatnya Pak Jokowi yang meninggal dunia ditembak oleh polisi Dengan alasan polisi karena mereka melawan petugas dan terjadi baku tembak Ini alasan polisi yang disampaikan kemarin Nah Cak Nun ini mencoba untuk memberikan solusi Agar Pak Jokowi dan Habib Rizky ini bertemu membicarakan persoalan-persoalan seperti ini Kita lihat beritanya teman-teman Ini saya ambil dari CNN Indonesia Cak Nun dorong dialog empat mata Jokowi-Habib Rizky Sihab Nah ini luar biasa teman-teman ide dan gagasan dari Cak Nun ini Supaya bertemulah antara Jokowi dan Habib Rizky Sihab Kita baca beritanya teman-teman Budayawan MHA Ainu Najib alias Cak Nun mendorong dialog empat mata Antara Presiden Jokowi dengan pemimpin FPI Habib Rizky Sihab Setelah terjadi bentrok polisi dan Laskar FPI yang menewaskan 6 orang Jadi ini kejadian, momen yang harusnya diambil pelajaran Yang kedua adalah momen supaya antara Jokowi dan Habib Rizky ini bertemu Jadi sebenarnya kemarin itu sudah diusulkan oleh Habib Rizky Ada dialog, ada pertemuan antara pihak FPI atau pihak Habib Rizky dengan pihak Pak Jokowi Tetapi Pak Jokowi kayaknya belum respon itu Jadi saya pikir ini kesempatan untuk menyatukan anak bangsa Karena NKRI ini adalah negara kesatuan Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini Ada yang tewas sia-sia seperti ini Saya katakan sia-sia karena Apa sih masalahnya kok sampai terjadi tembak-menembak atau ditembak seperti ini FPI adalah ormas yang biasa saja Tetapi kenapa sampai terjadi seperti ini Ada darah yang tertumpah Sesama anak bangsa terjadi seperti ini Ini sangat disayangkan sekali Saya kutip dari pernyataan Candun teman-teman Sambil menunggu Presiden mengucapkan Bila Sungkawa Atas meninggalnya 6 rakyatnya Sekarang saatnya terjadi dialog 4 mata Antara Jokowi dengan Habib Rizky Diwalii Artinya diwalii itu dimediasi teman-teman Misalnya oleh Pak Yusuf Kala dan Gusmus Kiai Mustafa Bisri Dikutip dari caknun.com Selasa 8 Desember 2020 Jadi ini sambil menunggu Bila Sungkawa Biasanya kalau ada rakyatnya yang meninggal Seorang pengimpin negara itu mengucapkan Bila Sungkawa Karena rakyatnya ada yang mati terbunuh Jadi sambil menunggu Presiden Jokowi mengucapkan Bila Sungkawa Sebaiknya ada dialog antara Jokowi dan Habib Rizky siap Ini ide yang cukup bagus dari caknun teman-teman Kemudian caknun menyebut setelah dialog Jokowi dengan Habib Rizky bisa diusul Dialog-dialog berikutnya antara berbagai kelompok dan stakeholder bangsa ini Ini juga penting teman-teman Pasca Pilpres 2019 kemarin Ini gap antara dua kelompok Pendukung Prabowo dan pendukung Jowo ini sangat kentara sekali Kalimat kampret, kalimat cepong ini Setiap hari kita dengar Setiap hari kita dengar kalimat kata-kata seperti itu Saling mencaci, saling menghujat, saling menyalahkan dan sebagainya Saya pikir ini sesuatu yang tidak baik Bagi bangsa dan negara ini Karena kita disuguhkan Satu pernyataan-pernyataan yang kontroversi Ada yang mengklaim benar, ada yang mengklaim salah Ada yang mengklaim saya benar Ada yang mengklaim saya NKRI Kamu tidak NKRI dan sebagainya Jadi hal seperti ini harus dihentikan Yang bisa menghentikan tentu adalah Orang yang punya kuasa paling tidak Presiden Menghentikan gap antara kedua kelompok yang bersitegang Termasuk juga adalah kelompok Ormas FPI dengan pihak yang lain Jadi mediasi dialog ini saya pikir perlu antara kedua belah pihak Karena kalau kita melihat teman-teman Sebenarnya apa sih persoalannya Sehingga terjadi bentrok seperti itu Sehingga terjadi pembunuhan seperti itu Masalahnya itu apa? Masalah yang urgen itu apa? Kemudian kita lihat lagi pernyataan dari Cak Nun Prinsip yang harus dicapai kata Cak Nun Menang bersama bukan menang sendiri-sendiri Semua insya Allah menjadi lerem dan tenang oleh pertemuan itu Tiga Tidak boleh ada yang dipermalukan Menang tanpa ngasurake Yang menang NKRI persatuan-kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia Win-win game Win-win game kata Cak Nun Jadi permainan yang sama-sama menang Jadi bukan yang menang itu dia Kemudian yang kalah mereka Bukan begitu Artinya semua menanglah semua untuk NKRI Kalau ini dikaitkan kemarin pada waktu Pilpres ini sangat tepat Jadi kemenangan Jokowi dan kekalan Prabowo Bukanlah menang untuk Jokowi Tetapi menang untuk semuanya Kita kutip lagi dari pernyataan Cak Nun teman-teman Kita punya Pancasila Kita pelaku demokrasi Kita punya warisan wisdom luar biasa Dari sejarah masa silam Kita pastikan apapun yang terjadi Pada akhirnya yang menang adalah bangsa dan rakyat Indonesia Ujar Cak Nun Jadi itu kalimat yang cukup bijak dari Cak Nun teman-teman Cak Nun menyebut Ada enam orang mati ditembak Namun terjadi saling tuding antara FPI dan polisi Cak Nun berpandangan Keruhnya permusuhan yang tak selesai ini Akibat tak diselesaikan sebab secara mendasar Jadi ada klaim dari kepolisian Ada klaim dari pihak FPI Yang kedua-duanya ini tidak klop Tidak sinkron Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian Maupun pihak FPI Karena itu Cak Nun ini memberikan solusi Agar diselesaikan persoalan mendasarnya Persoalan mendasar itu akan bisa terungkap Jika kedua tokoh antara Jokowi dan Hapi Presi bertemu Untuk dialog, untuk diskusi, untuk silaturahmi Kita ambil lagi pernyataan dari Cak Nun teman-teman Semua pertengkaran nasional yang tak ada ujungnya ini Karena semua pihak tidak mempelajari Mendewasai dan membijaksanai manajemen jarak antara Musyawarah menuju mufakat dalam sila 4 Pancasila Ujar Cak Nun Ini momentum untuk menguji Apakah bangsa kita punya tokoh dengan jiwa kepemimpinan Berkecerdasan dan berkebijaksanaan pemimpin Katanya menambahkan Jadi ini momentum untuk menguji seorang pemimpin Pemimpin bangsa Mungkin yang dimaksud adalah Pak Jokowi Agar pemimpinan itu harus Dewasa Bijaksana Punya kecerdasan Punya kebijaksanaan Seperti yang tertuang dalam sila-sila Pancasila Karena kalau kita melihat di sila keempat Itu adalah kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kalau diambil dari sana ada pemimpin yang bijaksana Jadi kerakyatan yang dimimpin oleh kebijaksanaan Jadi rakyat dimimpin oleh kebijaksanaan Rakyat dimimpin oleh orang yang bijak Intinya itu menurut saya Jadi perlu sosok pemimpin yang bijaksana dalam hal ini Yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa Sebelumnya terjadi bentrokan antara anggota kepolisian Dengan Laskar FPI Pengawal HB Presik di tol Cikampek Sekitar pukul 00.30 WIB Senin 7 Desember 2020 Dalam bentrokan itu Dalam bentrokan itu Apat kepolisian melepaskan tembakan Hingga 6 anggota Laskar FPI Pengawal HB Presik tewas Kapolda Metro Jaya Irjen Fadri Imran Mengatakan penembakan itu dilakukan Lantaran polisi Lantaran mobil polisi dipepet dan diserang lebih dahulu Ini kata pihak kepolisian teman-teman Kemudian berbeda dengan polisi Sekretaris umum FPI Munarman menyebut pihaknya menjadi korban fitnah terkait aksi bentrokan tersebut Fitnah itu terkait pernyataan polisi yang menyebut PIA FPI melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada aparat dengan senjata tajam dan senjata api Kalau betul cek nomor registernya Pasti bukan punya kami Karena kami enggak punya akses senjata api Dan enggak mungkin membeli senjata api di pasar gelap Kata Munarman Itu teman-teman Terkait insiden yang terjadi antara Laskar FPI Dengan pihak kepolisian Nah ini juga ada solusi Dari Cak Nun Persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah Dengan cara bertemu Dengan cara silaturahmi Karena itu Cak Nun mengusulkan Agar Jokowi dan Nabi Presi bertemu untuk dialog Menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini Jadi jangan tiap hari degger Antara yang satu dengan yang lain Hanya persoalan berdasarnya itu belum diselesaikan Nah semua itu akan bisa diselesaikan Kalau persoalan dasarnya ini diketahui Dan dari persoalan dasar itu nanti akan dicarikan solusinya Cak Nun ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa Pada waktu Presiden Soeharto mau lengser Cak Nun juga ada di sana memberikan pendapatnya Terkait kejadian aksi Timu Masiwa menurunkan Pak Arto dulu Dan kali ini Cak Nun juga mengusulkan Agar ada dialog antara Presiden Jokowi dan Habib Presi Sihab Setelah dialog itu terjadi Maka akan diusul dialog-dialog yang berikutnya Kelompok-kelompok yang bersih tegang Ini supaya bisa bertemu bisa bermusyawarah Yang pada akhirnya semua akan menang Jadi menang untuk semuanya Bukan menang salah satu pihak Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh